Smartphone bukan hanya soal gadget yang memiliki kamera dan bisa dipakai untuk berselancar di dunia maya. Smartphone lebih dari itu. Sesuai namanya, ponsel pintar haruslah memudahkan dan memberikan kemudahan kepada penggunanya lewat fitur-fitur yang ada di dalamnya, seperti fitur NFC. NFC atau Near Field Communication adalah salah satu fitur terbaik yang dimiliki smartphone pada saat ini. Pada perkembangannya, sudah banyak orang yang butuh fitur NFC ini. Terlebih, NFC ini punya banyak kegunaan yang bisa dimanfaatkan sebagai mobile payment, membuka aplikasi tertentu, atau menjalankan tugas tertentu. Lantas, apa saja HP dengan fitur NFC paling murah? Berikut ini, 5 HP NFC termurah di tahun 2023. Tekno X10 NFC mampu memikat calon pembeli dalam pandangan pertama. Wajar jika hal itu terjadi mengingat desain penutup belakang HP ini lain daripada yang lain. Tak cuma desain faktor yang membuat HP ini bisa dilirik konsumen, namun ia juga unggul dalam hal konektivitas, performa, dan juga multimedia. Bicara konektivitas, Tekno X10 NFC mendukung NFC sesuai namanya. HP 4C ini pun bisa digunakan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Yang patut diapresiasi, yaitu menggunakan port USB-C saat beberapa HP di kelasnya masih pakai micro USB. Bicara performa, chipset unik SoC Tiger T606 yang dikandungnya cukup mampu menyajikan respon yang ngegas. Main game semacam Mobile Legends atau PUBG Mobile bukan masalah. Lalu, untuk multimedia, HP ini dibekali layar IPS LCD 6,56 inci yang cukup lega. Tukar refresh rate 90Hz membuat pengalaman mengusap layar kian jadi menyenangkan. Tekno X10 NFC juga punya kamera depan 8MP yang dilengkapi lampu LED flash. Terima kasih telah menonton! Bukan cuma Realme J55 NFC yang punya fitur mini kapsul. Mini kapsul adalah fitur penampil notifikasi yang mirip seperti Dynamic Island pada iPhone 14 Pro. Kini, Realme J53 jadi ponsel Realme kedua yang mengadopsi mini kapsul. Tak cuma itu yang membuat Realme J53 NFC ini worth it untuk dibeli. Pasalnya, ponsel ini juga cocok untuk pencinta keindahan yang punya selera tinggi terhadap desain tipis. Dengan ketebalan 7,49mm. Realme J53 NFC resmi jadi HP yang paling tipis di dunia. Sejatinya, Realme J53 NFC dirancang untuk menunjang berbagai keperluan. Karena itu, HP ini dibekali unit SoC Tiger T612 yang mempunyai untuk penggunaan sehari-hari dan memainkan game-game populer. Sesuai namanya, NFC juga dimiliki oleh HP ini untuk menunjang transaksi non-tunate. Kelengkapan sensor, dukungan pengisian cepat 33W dan penyembatan sistem operasi yang ringan jadi kelebihan lain yang dimiliki Realme J53. Terima kasih telah menonton! Tecno Spark 10 NFC adalah smartphone dengan NFC yang punya harga terjangkau, hadir pula dengan kemampuan fotografi selfie di atas rata-rata. Di layarnya, terpampang kamera depan beresolusi 32MP untuk hasilkan foto-foto atau video blok yang jernih dan tajam. Sementara, di sisi belakang terdapat satu kamera berkekuatan 50MP pada fungsi Wide Angle serta satu kamera pendamping yang tak diketahui jenis dan resolusinya. Mengusung harga Rp 1,6 jutaan, menjadikan Tecno Spark 10 NFC sebagai salah satu HP termurah dengan kemampuan isi saldo e-money. Tak hanya menghadirkan kamera depan dengan resolusi tinggi, Anda pun bisa meningkatkan kualitas foto selfie dengan memanfaatkan LED flash di bagian depan. Ditarik HP ini ditambah dengan kondisi layar yang lebih lebar serta dibekali refresh rate 90Hz. Tekno merupakan brand yang masih satu keluarga dengan Infinix. Maka dari itu wajar jika kita lihat ciri khas Infinix pada HP Tekno yang satu ini. Ya, layar berukuran besar dan baterai jumbo di atas rata-rata. Tekno POVA Neo 2 hadir dengan kapasitas 7000 mAh yang siap mentenagai ponsel seharian penuh, serta memiliki durasi screen on time berjam-jam. Tekno POVA Neo 2 juga dibekali dengan fitur NFC untuk model LG 6N yang rilis di Indonesia, sehingga bisa mendukung transaksi digital yang praktis. Keunikan lain dari ponsel ini adalah dimensi layarnya yang segede gaban, 6,82 inci, serta dipalut dengan refresh rate 90Hz agar nyaman dipakai gaming. Kekuatan utama Infinix 30 ada pada performanya. Untuk sebuah HP di bawah 2 juta, Infinix 30 cukup nyaman digunakan main game. SoC Mediatek HD 8.8 dan RAM besar 8GB adalah penyebabnya. Fitur penunjang seperti layar 6,78 inci dan speaker stereo turut meningkatkan pengalaman main game di HP ini. Meski begitu, Infinix juga memberikan perhatian pada aspek lain. Hal itu dapat dilihat dari adanya fitur NFC pada HP ini. Dengan demikian, Infinix 30 bisa jadi alat yang fungsional saat Anda berada pepergian lewat jalan tol. Ketika saldo kartu e-money Anda habis, Anda bisa mengisi lewat HP ini. Beberapa keunggulan lain yang dimiliki HP ini rasanya perlu untuk disebutkan. Misalnya, kemampuan merekam video hingga resolusi 2G di 30fps, serta pengecasan cepat 33W yang unggul untuk sebuah HP 1 jutaan. Demikian daftar HP dengan fitur NFC yang dipanderol murah. Murah di sini tentu saja beragam, tapi karena NFC umum hadir di HP kelas seksif, jelas membuat kehadiran NFC di HP tersebut termasuk ketika ruit terjangkau. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komis terbaik dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.